Intro Perselisian hasil pemilihan kepala daerah kabuhan Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan memasuki persidangan kedua dengan agenda mendengar jawaban KPU, jawaban bawah selu, dan tanggapan pihak terkait. Kepada panel 2 Majelis Hakim Kostusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Labuan Batu, Bulyadi, menjelaskan KPU membantah dalih-dalih pemohon yang menuding keterlibatan KPU dan ASN untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3, Hasnah Harah Pukholil Jufri Harahat. Selanjutnya, Bawaslu Labuan Batu yang diwakili Pak Rulian Silaban dalam keterangannya mengatakan adanya laporan dan temuan dalam pilkada Labuan Batu telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu terhadap rekomendasi yang telah diputus oleh Bawaslu telah disampaikan kepada KPU Labuan Batu. Selanjutnya, Bawaslu Labuan Batu yang diwakili Pak Rulian Silaban dalam keterangannya mengatakan adanya laporan dan temuan dalam pilkada Labuan Batu telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu terhadap rekomendasi yang diputus oleh Bawaslu telah disampaikan kepada KPU Labuan Batu. Pihak terkait dalam perkara ini, pasangan calon Andi Suhaimi Dali Munti Faisal Andi Seregar melalui kuasa hukumnya Halomuan Panjaitan dan Muhammad Jaya Butra Butar memberikan tanggapan persoalan pemilih yang memilih lebih dari satu kali tidak terbukti. Selain itu, dalam perselisihan hasil pilkada Kabupaten Labuan Batu Selatan melalui kuasa hukumnya Muhammad Halim, KPU Labuan Batu Selatan menjawab dalil-dalil pemohon mengenai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dan pelanggaran administrasi pemilih. Halim menegaskan, keseluruhan jawaban terhadap dalil pemohon dapat dilihat dalam dokumen jawaban KPU Labuan Batu Selatan. Sementara Ketua Bawaslu Labuan Batu Selatan, Ahmad Haji Din menerangkan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik namun sudah terdaftar dalam DPT, tetap dapat memberikan hak suaranya. Bawaslu Labuan Batu Selatan juga telah menindaklanjuti kejadian khusus atau keberatan dari saksi dengan melakukan telusuran dan telah diputus dalam rapat pelenu Bawaslu. Wira Dharma Havera, kuasa hukum pihak terkait perselisihan hasil pilkada Labuan Batu Selatan dalam tanggapannya mengatakan, tingginya partisipasi pemilih dalam pilkada tidak dapat dipersoalkan karena tidak ada yang dapat melarang pemilih untuk berpartisipasi. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!